Sikap Presiden Jokowi Dodo saat melayat ke rumah duka Victor Sirait menjadi sorotan. Bahkan sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi Dodo sempat membuat bingung pas pampres yang melakukan pengawalan. Sejumlah pas pampres juga tampak berhenti sejenak melihat sikap yang ditunjukkan Presiden Jokowi. Dikutip dari Tribun Wow.com dalam cuplikan video yang viral di media sosial, Aju dan Presiden Jokowi Dodo tampak kebingungan saat Presiden Jokowi melayat ke kediaman Komisaris Independen Waski Takarya Victor Sirait. Video yang viral tersebut diunggah oleh akun Twitter at Sri Kandi Garuda pada selasa 23 Februari 2021. Dalam video itu tampak rombongan Presiden Jokowi dan Ajudan baru saja tiba di rumah duka dan hendak masuk ke dalam. Digawal para Ajudan, Jokowi yang mengenaikan setelan kemeja putih tampak menunjukkan hal tak biasa saat masuk rumah. Ketika tepat sampai di depan rumah duka, Presiden Jokowi Dodo berhenti sejenak. Ia terlihat beberapa detik berdiri sambil membuka sepatu yang ia kenakan. Hal itu lantas membuat sejumlah Ajudan terdiam sejenak. Jika dilihat dari video yang beredar, sejumlah pelayat tampak masih mengenaikan alas kaki saat masuk ke rumah duka. Namun hal berbeda justru ditunjukkan oleh Presiden Jokowi Dodo yang memilih melepas alas kaki yang ia kenakan. Membuat sejumlah Ajudan kebingungan, Presiden Jokowi kemudian masuk ke dalam rumah duka. Sementara pas Pampres dan Ajudan yang mendampingi Jokowi tampak masih tetap mengenaikan alas kaki mereka. Jokowi pun langsung menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Jokowi juga berdoa di depan peti jenazah, Victor Sirait. Seperti diketahui, Presiden Jokowi Dodo memang melayat ke rumah duka Victor Sirait, Komisaris Independen Waskita Karya. Pada Jumat 19 Februari 2021, jurubicara Presiden Fajrul Rahman Mataikan, Presiden melayat Victor di rumah duka pada Jumat petang. Adapun rumah duka berada di perumahan Green Patio Blok B No. 26, Jalan Raya Pondok Rajak, Desa Tengah, Cibinong Bogor, Jawa Barat. Dari foto yang diunggah Fajrul dalam akun Instagramnya, Presiden tampak mengenakan kemeja putih dengan masker warna senada persis seperti video Jokowi yang viral di media sosial. Fajrul sendiri mengatakan Victor yang juga menjabat Komisaris Independen Waskita Karya, merupakan sosok yang setia dan loyal dalam memperjuangkan demokrasi. Ia mengenang semua kebaikan serta perjuangan yang telah dilakukan oleh Victor. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!